Halo semuanya, sekarang masuk ke bagian kedua Bagian kedua kita akan membahas data apa saja yang dikumpulkan pada food record Umumnya, data yang dikumpulkan adalah data tentang berkata dengan pangan Yaitu nama pangan, kemudian bagaimana dipersiapkannya Misalkan apakah dia dimasak sendiri, beli atau diberi dari tetangga, dari teman dan sebagainya Atau hadiah, kemudian metode pengolahan, misalkan apakah dirubus, digoreng, dan sebagainya Merit atau brand, kalau berkata dengan produk kemasan dari industri Selanjutnya adalah bagaimana makanan-makanan dengan bumbu Makanan yang sering terlupakan atau sering dianggap bukan makanan Bumbu, saus, kecap, dan sebagainya, termasuk juga multivitamin Itu data utama yang dikumpulkan di food record Tapi selain itu, kita juga bisa mengumpulkan data berkata dengan tempat Misalkan di resto Atau berkata dengan kejadian, atau occasion tertentu, atau momen tertentu Misalkan pesta, selamatan Atau berkata dengan siapa kita makan Dengan pasangan, istri, dengan teman, atau dengan sahabat Menarik kan, jadi data asupan nanti dapat dikaitkan dengan bersama siapa dia makan Pada momen apa dia makan, dan sebagainya Jadi analisisnya akan sangat menarik sekali Selanjutnya, kita bisa lihat bagaimana formulir food record Contohnya formulir food record dalam berbahasa Inggris Di formulir ini kita dapat melihat ada 3 bagian Yang pertama adalah identitas Nama, jenis kami, dan sebagainya Kemudian ada instruksi Dan bagian ketiga adalah tabel Yang memuat waktu, nama makanan, metode persiapan, dan juga porsi Untuk instruksi pada food record ini Sebaiknya sekomprehensif mungkin Contohnya dapat nanti di download di bagian description Nanti ada contoh formulir food record Yang dalam versi bahasa Indonesia Dengan instruksi yang komprehensif Bagaimana prosedur melakukan food record? Prosedur pertama, tentunya kita harus menjelaskan ke subjek Apa tujuan dari assessment yang dilakukan Kemudian memberikan instruksi yang komprehensif Dan untuk tertulis, lebih bagus Kemudian juga melakukan training Jadi di training dulu bagaimana cara mengisi si formulir tersebut Selanjutnya, jika 3 langkah ini sudah dilakukan Maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan Pelaksanaan mudah sekali Responden cukup mengikuti kolom yang ada di formulir Nanti responden mengisi waktu makan Kemudian diikuti dengan nama makanannya Kemudian deskripsi lengkap dari makanannya Persiapan atau pengolahan dan sebagainya Terakhir adalah porsinya Itu adalah prosedur umum untuk data asupan Terkait dengan bagian sebelumnya Terkait dengan data yang lainnya Dapat ditambah kolom Misalkan tambah kolom bersama siapa Pada jam tertentu, pada jam pagi Misalkan bersama siapa dia makan Apakah bersama keluarga Kemudian siang makan bersama siapa Tempatnya di mana Jadi kita bisa memodifikasi si formulir ini Tinggal tambahkan kolom Contoh modifikasinya dapat juga didownload di bagian deskripsi Terakhir adalah diskusi learning Dari penjelasan yang diberikan Jadi kalian semua diminta untuk kemudian Mencari tahu dari bahan rujukan yang diberikan Terutama buku Gibson 2005 Untuk menjawab pertanyaan berikut Yang pertama, apa kelebihan dari WDR dibandingkan EFR Yang kedua, apa kekurangan dari WDR dan juga dibandingkan EFR Kapan WDR digunakan Kapan EFR digunakan Terakhir, jika seorang responden mengalami kesulitan menulis Sehingga digantikan oleh surrogate source Apa itu surrogate source? Kalian harus melihat video pada temu 3 Terus, apakah kondisi ini dapat disebut sebagai food diary? Nah, setiap nomor yang benar dan lengkap jawabannya Akan dapatkan plus 7 poin di nilai QTS-nya Jawaban semuanya di kolom channel Sekian dari saya Sampai jumpa lagi Jangan lupa subscribe di Literature Easy Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh